Film ini berlatarkan dengan suasana di negara Palestina, tepatnya di Gaza, ya daerah konflik. Tapi kali ini gue gak bakalan ngebahas konfliknya, cuma bahas kehidupan orang Palestina dan Israel yang berdampingan, walaupun masih dalam suasana perang dingin. Nah kali ini, gue bakalan ngangkat kisah sebuah film yang berjudul When Pigs Have Wings. Film ini menceritakan kisah seorang pria muslim Palestina yang tak sengaja menemukan seekor babi. Yang jelas-jelas, babi haram berada di Palestina. So, tanpa memperpanjang kata muka dimah, let's check it out. Saat itu, Jafar yang berprofesi sebagai nelayan, tengah asik memancing di tengah laut. Tapi sayang hasil pancingannya benar-benar mengecewakan. Udah dapat sedikit, ketika dijual tak ada yang mau membeli. Dan sialnya, ketika seorang pria kaya memborong semua ikan-ikan yang ada di pasar, hanya dagangan Jafar yang tak ia beli. Setelah itu, Jafar pulang ke rumah. Karena ia menghuni rumah seorang Yahudi, ia terpaksa berbagi tempat tinggal dengan dua orang tentara Israel yang berjaga di atas rumahnya. Saat sampai rumah, istrinya Jafar yang bernama Fatima langsung menanyakan uang dari hasil penjualan ikan-ikannya. Karena Jafar tak membawa uang sedikit pun, ia terpaksa berbohong kalau ikan dagangannya diborong oleh seorang saudagar, tapi masih belum dibayar, alias ngutang. Kesokan harinya, Jafar kembali lagi melaut. Saat ia menarik jala, ia mendapat banyak tangkapan, tapi yang dapat hanya sekumpulan sampah. Jafar menarik jala yang sangat berat tersebut dengan sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba, suara pekikan binatang terdengar. Dengan refleks, Jafar langsung menghindar. Dan ketika dibuka, terdapat seekor babi tersangkut dalam jalannya Jafar. Di mana ceritanya itu babi bisa menyelam. Jafar yang ketakutan langsung berlindung ke ruang kemudi. Sedangkan si babi sibuk memakan ikan-ikan kecil yang tersangkut di jala, sembari memamerkan hidung uniknya ke arah Jafar. Karena takut terkena najis, Jafar mulai mencari cara menyingkirkan babi tersebut tanpa menyentuhnya. Ia memancing si babi dengan seekor ikan. Tapi yang namanya babi akan selalu jadi babi. Babi tersebut tak bisa meraih dan memanjat bagian pinggir kapal. Sehingga rencananya Jafar gagal. Jafar kembali pulang. Setelah membersihkan seluruh badannya, ia mendatangi pos perdamaian PBB. Dan di sana, Jafar bertemu dengan seorang petugas berkebangsaan Jerman. Karena petugas ini adalah seorang non-muslim, Jafar langsung menawarkan babinya pada si petugas tersebut. Tapi sayang, si petugas langsung menolaknya. Jafar tetap memaksa dengan menanyakan harga yang diinginkan oleh si petugas. Dan sekali lagi, petugas tersebut bersekeras kalau ia tak menginginkan seorang babi. Karena Jafar tetap ngeyel dan memaksa, petugas tersebut akhirnya mengamuk. Jafar diusir dan si petugas membanting semua peralatan kantornya. Sepulang dari kantor PBB, Jafar disapa oleh salah seorang temannya yang bernama Slim. Karena Jafar terlihat benar-benar kusut dan panik, Slim menyuruh Jafar mampir dan menceritakan semua masalahnya. Dan Jafar langsung mengatakan kalau ia tak sengaja menangkap seikor babi. Slim langsung berkata buang saja ke laut. Tapi Jafar tak berani karena ia takut terkena najis. Sehingga Slim menawarkan bunuh saja babi tersebut dengan senapannya lalu buang ke laut. Setelah mendengar saran dari si Slim, Jafar pun akhirnya setuju. Esokan harinya, Jafar kembali mendatangi tempatnya Slim untuk mengambil senjata. Setelah senjata diberikan, Slim pergi meninggalkannya untuk mengambil beberapa peluru. Tapi saat si Slim pergi, Jafar malah sibuk seorang diri bergaya seperti seorang rambu. Main tembak-tembakan dengan suara psiu-psiu-psiu. Dan tak sengaja, senjata tersebut tertembak dan ternyata ada pelurunya. Jafar pun benar-benar panik, tapi untungnya berlalu tanpa ada masalah. Jafar kembali ke perahunya. Sebelum melakukan eksekusi, terlebih dahulu ia mencoba menggunakan senjata yang ia pegang dengan menembaki burung-burung yang berterbangan. Jafar lalu melepaskan si babi dan ia bersembunyi dalam ruangan palka. Ketika si babi mendekat, Jafar langsung melepaskan tembakan. Tapi sayang tembakannya meleset. Karena si babi kabur, ia akhirnya memilih keluar dan mendekati si babi sembari menodokkan senjata. Tapi setelah melihat wajah si babi yang benar ngonyu-ngonyu, Jafar akhirnya membatalkan membunuh babi tersebut. Setelah itu, Jafar kembali mendatangi Slim untuk mengembalikan senjata. Karena Jafar berkata ia tak sanggup melakukan eksekusi. Slim memberitahukan kalau orang-orang Israel dengan senang hati akan menerima babi tersebut. Karena mereka akan mengekspornya ke Rusia. Tapi syaratnya, babi tersebut tak boleh ketahuan. Karena babi dilarang menginjakan kaki di tanah Israel. Setelah mendengar semua itu, Jafar memutuskan menjual babi tersebut pada orang-orang Yahudi Israel. Setelah itu, Jafar mendatangi pemukiman orang-orang Yahudi. Di balik pagar perbatasan, ia mencoba melihat orang-orang yang bisa diajaknya berbicara. Dan muncullah seorang wanita petani bertraktor. Dan ia bernama Yalena. Yalena adalah wanita berkebangsaan Rusia yang berimigrasi ke Israel mengikuti jejak orang tuanya. Setelah dipanggil-panggil oleh Jafar beberapa kali, Yalena akhirnya merespon dan menanyakan apa maunya Jafar. Dengan sigap, Jafar berkata kalau ia memiliki seekor babi. Lalu, Yalena yang tertarik akhirnya bertanya, Apakah jantan atau betina? Karena ia hanya butuh seekor babi jantan. Jafar kembali ke perahunya. Saat si babi tertidur pulas, Ia melihat kelaminnya dan ternyata babi tersebut adalah babi jantan. Seketika, Jafar langsung bergegas kembali menemui Yalena. Tapi ternyata, Yalena tak memerlukan babi tersebut. Ia hanya menginginkan spermanya. Ya, untuk peternakan. Dengan terpaksa, Jafar harus kembali memikirkan cara mengambil sperma babi tersebut. Pada malam hari, Jafar diam-diam mulai bergerak ketika istrinya tidur. Ia mengambil mas kawin yang ia berikan pada Fatima dan mengambil sebuah botol parfum. Lalu, mengosongkan isinya. Di kesempatan harinya, Jafar mendatangi sebuah toko kelontong. Di sana, ia membayar semua hutang-hutangnya dan juga membeli sarung tangan plastik dan sebuah ember. Setelah itu, kembali ke perahu. Jafar mulai memasuki ruangan palka dan mendekati si babi. Ia perlahan-lahan mencoba meraih titik si babi dan mengeluarkan spermanya. Tapi, karena si babi selalu bergerak dan juga mustahil membuat si babi terangsang. Jafar akhirnya membatalkan rencananya. Dan ia memilih merenung sesaat di pinggir kapal. Setelah semuanya dipikirkan, Jafar mulai masturbasi seorang diri. Ia mengeluarkan spermanya dan menampung sperma tersebut dalam botol parfum. Jafar kembali mendatangi Yalena. Saat melihat botol berisi sperma tersebut, Yalena berkata sepertinya si babi agak kurang sehat. Karena spermanya benar-benar encer dan sedikit. Dan dengan polosnya, Jafar berkata kalau babinya agak sedikit demam. Setelah menerima botol tersebut, Yalena pun memberikan sejumlah uang. Dan meminta Jafar membawakannya sperma lagi. Setelah itu, Jafar pergi ke pasar. Saat ia melihat seorang anak kecil, ia menyuruh anak tersebut membeli beberapa pil biru alias... Karena si petugas apotik menanyakan anak tersebut dengan sangat detail. Ulah Jafar akhirnya ketahuan. Dan ia pun akhirnya disuruh membeli sendiri obat perangsang tersebut. Jafar memasukkan obat-obat perangsang tadi ke mulut ikan. Dan ikan tersebut diberikan pada si babi. Untuk memancing birahi babi tersebut, Jafar juga menempelkan beberapa foto-foto babi-babi cantik yang berdandan dengan benar-benar seksi. Dan si babi akhirnya mulai terangsang. Jafar mulai menganukan si babi. Dan akhirnya ia berhasil mengeluarkan sperma babi tersebut dan menampungnya dalam botol parfum. Saat Jafar berjalan kembali menemui Yalena, ia dihentikan oleh polisi Palestina. Polisi ini curiga karena ia telah beberapa kali melihat Jafar mendatangi pemukiman warga Israel. Karena tak ingin ketahuan, Jafar mengarang cerita kalau ia hanya menjual minyak zaitun racikan istrinya. Karena si polisi ini rakus alias mata duitan, ia pun meminta pajak pada Jafar alias uang setoran. Tapi, karena Jafar tak membawa uang sepeser pun, si polisi menyita botol berisi sperma tadi. Dan karena Jafar berkata ia menjual minyak zaitun yang baik untuk kesehatan, polisi tersebut langsung meminum sperma babi yang ada di botol. Walau sedikit merasa aneh, polisi tersebut akhirnya mengizinkan Jafar pergi. Jafar kembali mengandungkan si babi dan berhasil menampung speramanya. Ia pun langsung menemui Yalena dan Yalena benar-benar senang karena babinya Jafar kembali sehat. Tanpa banyak kata, Yalena langsung memberikan uang bayaran bahkan melebihkannya. Jafar benar-benar bahagia. Bahagianya tiada tarak. Setelah mendapatkan uang bayaran tersebut, Jafar kembali mendatangi toko kelontong. Di sana, ia membeli sehelai gamis dan sebotol parfum. Dan tak lupa menebus mas kawin miliknya Fatima. Saat sampai rumah, Fatima benar-benar kaget dan bahagia melihat sebuah gamis baru dibelikan oleh Jafar untuknya. So sweet. Setelah itu, Jafar kembali mendatangi pemukiman Israel. Setelah menunggu beberapa saat, Yalena pun datang. Tapi ternyata, metode sperma tersebut tak efektif alias tak berhasil. Babi-babi betina yang diternakkan Yalena tak memberikan respon apa-apa. Sehingga, Yalena meminta Jafar membawa babinya ke pemukiman tersebut untuk membuahi babinya Yalena secara langsung. Awalnya, Jafar menolak karena terlalu berbahaya. Tapi, karena Yalena juga terancam seandainya ia tak bisa memproduksi babi lagi, Jafar pun akhirnya terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Jafar mulai membuat gerobak gandeng menggunakan barang-barang bekas dan juga roda-roda sepeda yang ia temukan di reruntuhan perang. Ia akhirnya membawa si babi menggunakan gerobak gandeng yang ditarik dengan sepeda. Dan saat Jafar diperjalanan, ia kembali bertemu dengan si polisi. Dan polisi tersebut berkata tubuhnya merasa baikan setelah meminum minyak zaitun miliknya Jafar. Dan ia kembali meminta obat tersebut. Karena Jafar terburu-buru dan takut ketahuan, ia akhirnya tak menghiraukan polisi tersebut. Jafar akhirnya berhasil membawa si babi menemui Yalena. Dan proses pemindahan si babi diselundupkan melalui celah yang terdapat di pagar perbatasan. Di sisi lain, saat Fatima sedang asik nonton serial Maha Berata, seorang tentara Israel turun minta izin menggunakan toilet. Setelah dari toilet, si tentara mengajak Fatima ngobrol membahas film tersebut. Dan akhirnya, mereka berdua sama-sama menikmati nonton berdua tanpa adanya permusuhan. Kesokan harinya, Jafar kembali menemui Yalena. Dan Yalena benar-benar senang karena si babi sanggup kawin sebanyak tujuh kali. Setelah si babi berhasil diselundupkan dan uang diterima, Jafar tak membawa babi tersebut ke perahu. Tapi malah ke rumahnya. Dan ia sembunyikan di dalam toilet. Setelah itu, Fatima mendatangi toilet. Melihat sesuatu bergerak di dalam bathtub, ia seketika berteriak kaget melihat babi berada di sana. Mendengar istrinya berteriak, Jafar pun langsung turun. Tanpa merasa bersalah, ia tak memperdulikan si babi. Tapi malah membuat kopi. Saat Fatima histeris merepet pada Jafar, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dan yang datang adalah si polisi. Jafar langsung mengambil sperma babi yang ia simpan di dalam kulkas. Dan si polisi benar-benar senang menerima botol obat yang diberikan oleh Jafar. Setelah si polisi pergi, Fatima benar-benar takut mereka dianggap pengkhianat. Dan ternyata orang Israel selalu menggunakan babi untuk melacak ranjau dan bom. Dan untuk itulah Yalena menternakan babi-babi tersebut. Jafar benar-benar heran kenapa Fatima bisa tahu semua informasi itu. Dan Fatima pun berkata kalau ia tahu dari tentara Israel yang nonton TV dengannya. Kesokan harinya, Jafar kembali memasukkan si babi dalam gerobak gandeng. Dan Fatima sibuk menjahit bulu domba yang akan digunakan si babi untuk penyamaran. Lalu, Jafar kembali menemui Yalena. Tapi ia tak mau memberikan babinya. Jafar meluapkan semua amarahnya karena Yalena menternakan babi untuk menghancurkan Palestina. Dan Yalena pun tak membantah semua tuduhan tersebut. Setelah meluapkan semua amarahnya, Jafar pergi meninggalkan tempat itu. Jafar benar-benar merasa bersalah karena secara tak langsung ia mengkhianati negaranya sendiri. Saat ia kembali dari laut, beberapa pejuang pembebasan Palestina telah menanti kedatangannya. Babi yang dirawat Jafar akhirnya ketahuan dan ia dianggap sebagai pengkhianat. Jafar mencoba menyelak, tapi semuanya terbongkar setelah foto-foto babi ditemukan. Dan uang-uang hasil penjualan sperma yang disimpan Jafar juga ditemukan. Jafar akhirnya berhasil lolos setelah mengarang cerita kalau ia sedang melatih si babi melakukan serangan. Dan uang-uang tersebut ia kumpulkan untuk membeli bahan peledak. Untungnya, alibinya tersebut diperkuat setelah seorang pemuka agama datang. Dan ia berkata pernah melihat Jafar menghadiri pengajiannya. Karena alibinya tersebut, Jafar akhirnya disuruh mengenakan rompi yang dilampisi dengan bom-bom. Dan rencananya, Jafar akan membuat video klarifikasi atas rencana serangan bom yang akan dilakukan para pasukan tentara pembebasan Palestina ini. Setelah itu, Jafar diperintahkan melakukan proses syuting. Ia disuruh menyebutkan narasi kalau ia yang dengan sengaja melakukan serangan bom menggunakan babi ke pemukiman Israel. Walaupun sempat terbata-bata, Jafar akhirnya berhasil mengucapkan narasi tersebut dan proses syuting akhirnya selesai dilakukan. Setelah melakukan proses syuting, Jafar dijamu dengan makanan. Ia mulai dimotivasi dan akhirnya dilepas untuk melakukan penyerangan seorang diri. Jafar memasangkan rangkaian bom peledak tadi ke tubuh si babi dan menutupinya dengan bulu domba yang dijahit oleh Fatima. Dan jadilah babi berbulu domba. Lalu, ia mulai berjalan mendekati pemukiman warga Israel. Tepatnya lokasi Yalena tinggal. Dan benar saja, Yalena telah menanti kedatangan Jafar mengantarkan babinya. Saat mereka berdua ngobrol, tiba-tiba si babi terlepas dan langsung berlari masuk ke pemukiman warga Israel. Yalena langsung berlari mengejar babi tersebut dan berusaha menangkapnya untuk Jafar. Jafar mencoba melarang Yalena mengejar si babi. Tapi sayang Yalena tak menghiraukannya. Dan seketika bom tersebut meledak. Karena khawatir dengan kondisi Yalena, Jafar memberanikan diri memasuki pemukiman warga tersebut. Dan benar saja, Yalena telah terkapar tak sadarkan diri akibat ledakan itu. Saat Jafar mencoba menyelamatkan Yalena, ia diteriaki oleh seorang warga Yahudi sebagai teroris. Mendengar teriakan tersebut, Jafar pun akhirnya memutuskan melarikan diri. Yalena akhirnya selamat dan masih hidup. Ternyata bom yang terpasang di tubuh si babi terlepas dan terjatuh. Sehingga ledakan tersebut hanya mengenai beberapa kandang babi. Sedangkan Yalena dan si babi berbulu domba, akhirnya selamat dari ledakan tersebut. Di sisi lain, video klarifikasi Jafar akhirnya disiarkan. Dan ia dianggap sebagai pelawan oleh orang-orang Palestina. Tapi sayang akibat berita tersebut, Fatima akhirnya diusir dari tempat tinggalnya. Karena dianggap sebagai mata-mata dan pengkhianat oleh tentara yang berjaga di sana. Setelah itu, para tentara Israel menangkap babinya Jafar. Untungnya Yalena langsung datang dan si babi berbulu domba akhirnya selamat dari tentara yang akan menangkapnya. Karena Yalena yang membawa babi tersebut ke pemukiman, ia pun akhirnya dianggap sebagai musuh dan diusir dari pemukiman itu. Lalu, karena para tentara ingin menangkap si babi, Yalena akhirnya terpaksa kabur membawa babi tersebut dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan tentara. Jafar kembali mendatangi markas pejuang pembebasan Palestina. Ia disambut dengan makanan-makanan enak dan minuman-minuman lezat. Dan tak lupa sedikit kata-kata motivasi dari pemimpin kelompok tersebut. Setelah disuruh mengenyangkan perutnya, Jafar diperintahkan melakukan aksi bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Dan menurut pemimpin kelompok teroris ini, bunuh diri adalah proses penembusan dosa karena Jafar telah menghilangkan nyawa orang-orang Israel. Padahal kenyataannya agar kejahatan kelompok ini tak terbongkar. Karena Jafar masih ingin tetap hidup, ia pun membuang senjata tersebut dan berlari kabur. Saat Jafar berlari di tengah-tengah kota, para penduduk mulai berebut meminta tanda tangannya Jafar karena ia adalah seorang perlawan. Lalu, karena ia adalah seorang idola, salah seorang anak kecil berkata kalau ia ingin menjadi seperti Jafar alias martir atau teroris. Karena tak ingin anak ini menjadi seorang teroris, Jafar langsung menamparnya dan kembali berlari kabur. Di sisi lain, saat Fatima duduk-duduk merenung sendirian, ia tak sengaja bertemu dengan salah seorang bocah Yahudi yang tersesat nyasar setelah serangan bom. Karena tak ingin anak tersebut celaka, Fatima akhirnya membawa anak itu ikut bersamanya. Nah, setelah mereka berjalan beberapa saat, mereka tak sengaja bertemu dengan Yalena. Dan anak tersebut ternyata kenal dengan Yalena. Mereka bertiga akhirnya menemui sebuah teruangan dan memasuki teruangan tersebut. Di sisi lain, Jafar yang sedang asik merenung sendirian di pagar perbatasan, tiba-tiba ia mendengar suara ngorok babi. Saat ia melihat teruangan tersebut, ternyata Fatima yang keluar. Diikuti oleh Yalena, si anak kecil dan si babi. Kempat orang ini akhirnya berjalan menuju arah laut. Karena Yalena diusir dari pemukiman Yahudi, ia menjadi terkatung-katung dan terpaksa mengikuti kemana Jafar dan Fatima pergi. Saat sedang asik nyantai di pinggir pantai, mereka menemukan sebuah sampan terparkir di sana. Tempat orang ini akhirnya mengambil sampan tersebut dan berlayar kemana arah angin berhembus, alias tak tahu mau kemana. Setelah semalaman berlayar, mereka akhirnya terdampar di pinggir pantai dan ternyata masih Palestina. Mereka bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut langsung membawa mereka ke tempat pengungsian. Dan keempat orang ini akhirnya bergabung dengan para pengungsi yang ada di sana. Oke geng, sekian sedikit spoiler film When Pigs Have Wings. Gimana? Keren gak filmnya? Ngakak gak? Nah, kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.